bismillah assalamualaikum ustad walaikumsalam warahmatullah jika ada seseorang bersumpah kemudian beberapa waktu kemudian ia mencabut sumpahnya apakah bisa jika ada orang yang bersumpah lalu dia mencabut sumpahnya berarti membatalkan sumpah jawabannya bisa namun dia harus membayar kafaroh dan mencabut sumpah jika disitu ada masalahat dianjurkan dalam islam sebagaimana ketika nabi s.a.w. bersumpah tidak akan minum madu kemudian diluruskan oleh Allah ta'ala ditegur oleh Allah ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma'a hallallahu lak tabetaghi maradata az wajib wahai nabi kenapa engkau ikuti kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu dalam rangka mengikuti istrimu Allah mewajibkan kepada kamu untuk membatalkan sumpahmu sehingga nabi s.a.w. membatalkan sumpahnya wallahu a'lam